Ya, ini saya, kami bertiga, lagi mau berjalan, bertemu orang yang soleh. Insyaallah, mau melakukan perjalanan, menemui orang yang soleh. Langkah kaki menemui orang yang soleh, itu akan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang soleh, sempatkan untuk memburunya, mengejarnya, mencari barakah. Ya, ikuti perjalanan kami ya. Assalamualaikum. Ini kita di mobilnya Bang Ferry ini, bertiga. Insyaallah kita mau ketemu orang soleh, Insyaallah. Mau cari barakah. Ya, mau cari barakah. Oke, penasaran saya mau ketemu siapa orang solehnya? Jauh-jauh dari Solo ini, terbang ke Jakarta untuk ketemu orang soleh. Siapa orang soleh yang mau saya temuin di Jakarta ini? Mari kita lihat. Ini lagi perjalanan menuju tempat istirahat salah satu hamba Allah yang Insyaallah minas solehin. Ya, ini bukan macet saudara-saudara, karena memang ada lampu merah di depan sana. Jadi yang ngantri, ngantri, ngantri dulu, ngantri. Nah, lengang kan Jakarta? Nggak macet kan? Oh, ya sisi-sisi yang tidak macet. Berhenti lagi, lampu merah lagi. Stasiun kereta api. Itu biasa kalau ada antrian. Nah, Alhamdulillah ketemu orang solehnya. Ya kan? Ketemu orang solehnya. Dari Solo, jauh-jauh saya cari. Sudah lama enggak ketemu, kangen. Ini, hasil keluar hultanya lagi mau saya sedot ini. Keluar masa hultanya mau lagi saya, saya sedot. Ini orang soleh seperti ini harus di doakan. Doanya. Amin, insyaAllah. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Beliau itu setiap habis solat, doanya, Rabbi Ghirli, Wali Walidaya, Wali Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orangtuaku dan ampuni Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Gurunya didoakan. Maka saatnya kita cari orang soleh. Doakan orang soleh. Karena hanya orang soleh yang bisa menemukan orang soleh. Dan hanya orang soleh yang bisa mendoakan orang soleh. Nah, kalau kita enggak bisa mendoakan orang soleh, berarti kita orang salah. Na'udzubillah bin Zalik. Jazakumullah Khairan. Ini, Ustaz sudah menyempatkan waktu istirahatnya. Mau nerima saya. Terima kasih banyak. Jazakumullah Khairan. Habib, novel. Ketemu dengan Habib itu, yang saya ingat ada empat hal yang ingin saya catat. Yang pertama, saya biasanya kalau ketemu Habib, saya harus menjaga. Banyak hal yang ingin saya jaga. Karena saya menempatkan Habib itu dari nasabnya, dari ilminya tinggi. Tapi ketemu dengan Habib novel, santai. Alhamdulillah. Di mana beliau bisa merendahkan putih yang mencet ke bawah, sehingga Al-Fakir merasa. Bukan Anda merendahkan Habib novel, na'udzubillah. Tapi beliau mampu turun, sehingga Anda bisa merasa cair. Itu yang Anda rasakan. Yang kedua, ketemu dengan Habib novel pada saat-saat jintik. Dulu pulang dari Hongkong dalam keadaan sulit, di Banda Aceh. Itu Habib novel. Hari ini, lebih kurang juga kembali di Hongkong. Saat tiba-tiba, Allah mempertemukan hari ini. Bukan berarti maaf menanya ke depan, karena takut ketemu Habib novel. Tapi bertemu dengan Habib novel, melapangkan dada yang sempit. Alhamdulillah. Memberikan pencerahan di saat kita gelap itu, tak tahu mana arah. Maka ketika datang, ada bintang putar. Ketika hanyut, tak tahu apa yang mau dipegang, nampak rumput yang rapuh sekalipun. Maka ketemu dengan Habib novel, Masya Allah. Yang ketiga, bahwa ada hal yang, banyak hal yang ingin saya pelajari dari Habib novel. Tapi yang jelas, saya masih keliling teman-teman. Sedangkan Habib novel, dia duduk di markas orang yang datang belajar kepada beliau. Maka saya tonton video beliau, ngecor dengan jamaah. Ayo, ini semennya, pati-watanya, kerikilnya. Jadi beliau tidak hanya menyadarkan orang pentingnya beragama. Jangan hanya sekitar penikmat pengajian. Tapi juga diberikan orang fasilitas bagaimana dia menyalurkan hartanya di jalan Allah. Tidak hanya mengajarkan orang, nanti kalau kita mati yang mengalir amal jariah. Tadi bicara, tapi beliau mengajarkan, ini loh yang namanya amal jariah. Ini loh atapnya nanti akan menjadi naungan daripada masa. Ini loh anak-anak akan menghafal Quran. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Dan yang keempat, tentu saja ketemu dengan Habib novel adalah bagaimana memohon doa. Doa saya buat kuas cuma satu. Mudah-mudahan semua doa ibunya itu terwujud tanpa susah payah. Doa kakek-kakeknya, nenek-neneknya terwujud tanpa susah payah. Karena ini adalah anak yang mendapatkan doa orang tua. Anak yang mendapatkan doa orang tua. Dan bukti seorang tua. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Melebihi kalau kita bisa bahagiakan orang tua kita. Dan beliau sudah bisa. Maka Anda bisa atau enggak? Kita bisa enggak nih bahagiakan orang tua kita. Saya yakin di alam bar sah sana, leluhurnya orang tuanya bangga. Ya dunia ini sebentar. Setelah itu kita meninggal dan nyusuh mereka semua. Maka yuk, ya kita doakan beliau. Doakan muslimi-muslimah dimanapun berada. Agar selalu mendapatkan rituanya Allah SWT. Dan biyuk, ya mudah-mudahan sehat. Ya Allah yang membuat ini terhindar dari segala bentuk fitnah. Dari segala bentuk musibah. Diberi kebahagiaan dalam segala kondisi. Kelapangan dalam segala situasi. Ya diberi kemenangan dalam segala hal. Yang menurut orang-orang, biyuk tidak akan menang. Allah kasih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Habib Nafil, Maka Al-Habaiq, Al-Kiram, Maka Habibika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejadatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.